oke guys welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama saya di channel jiwatani jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mendongkel bahan bonsai putrimalu agar 99,9% itu tanaman putrimalu atau bahan bonsai putrimalu yang kita dongkel itu agar pasti hidup sahabat semua nah disini saya sudah memiliki bonsai putrimalu jadi yang kemarin saya buat videonya sekarang dia sedang berbunga ini banyak sekali kuncup atau kuncup bunganya sahabat semua ya sekarang dia sedang berbunga dan malu-malu kalau disentuh seperti ini jadi sekarang tanaman ini ini sangat viral sekali dijadikan bonsai karena selain tanaman ini mudah ditemukan tanaman ini juga jarang dijadikan bahan bonsai dan baru sekarang tanaman ini viral dijadikan bahan bonsai oleh sahabat sahabat pencinta bonsai nah sahabat semua disini saya sudah memiliki hasil dongkelan saya yang berumur sekitar 3 hari dilihat seperti ini sahabat semua disini daunnya masih hijau ya walaupun saya tidak sungkup tetapi dia masih bisa segar seperti ini jadi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana secara mendongkel agar bonsai putrimalu kita itu tidak mati nah seperti ini sahabat semua kemudian ini lagi ya ini yang usianya sekitar 1 minggu daunnya sudah rimbun seperti ini sudah hijau ini kisaran besarnya ini sekitar sebesar rokok sebesar batang rokok nah ini sudah saya khawatir ya sangat cantik sekali sahabat semua nah jadi jangan kemana-mana saksikan terus videonya saya akan coba memberikan tips kepada teman-teman semua untuk cara mendongkel bahan bonsai putrimalu oke sahabat semua jadi pertama-tama kita harus memilih dulu bahan mana yang akan kita dongkel ya jadi kita harus menemukan dulu bahan yang akan kita dongkel sahabat semua jadi disini hanya sampel ya jadi disini saya tidak hanya memilih sembarangan saja bahan putrimalu karena disini untuk mencari bahan putrimalu yang ukurannya besar itu sangat sulit sekali sahabat semua jadi disini saya memiliki melihat tanaman putrimalu seperti ini sahabat semua ya disini dia tanaman putrimalu nya sedang berbunga dan bunganya sangat cantik sekali ya jadi ini saya akan coba dongkel ya jadi sahabat semua kita harus memastikan dulu pada bagian bongkol atau bongkol dari bagian dari bagian dari pangkal bongkol dari tanaman putrimalu nya ya jadi sahabat semua simak terus videonya yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru sepertar bonsai dan tabu lapot dari channel jiwatani nah sahabat semua jadi simak terus sekarang saya akan coba mendongkelnya ya jadi sahabat semua ya seperti ini ya bisa dilihat ya jadi pertama-tama kita harus mengelilingi dulu ya bagian di mana-mana yang akan kita dongkel ya jadi seperti ini ya jadi seperti itu sudah selesai pen-akhirnya ini ukurannya tidak terlalu besar ini ukurannya kecil sekali jadi usahakan ketika kita mendongkel usahakan tanahnya itu biar dan akarnya itu masih ada di dalam tanah jadi tanahnya itu agar masih kita butuh seperti ini karena dia akan mempercepat nanti tumbuhnya putri malu ini jadi seperti ini tanaman putri malu yang saya dongkel ini bunganya lumayan cukup banyak bisa dilihat disini cantik sekali kalau sudah berbunga cantik sekali ketika tanaman ini sudah berbunga jadi itu saja tips jadi usahakan dia ketika mendongkel tanahnya yang berada di sekitar akar atau sekitar akar dari tanaman putri malu ini usahakan dia masih ada atau masih ya jadi seperti ini jadi akarnya itu masih berada dalam tanahnya kemudian setelah ini baru kita tanam ya kita tanam kemudian kita siram usahakan dia lembab jadi caranya adalah kita harus sungkup dia agar tidak kering jadi biasanya kendalanya adalah ketika kita mendongkel kita memperoleh tanaman putri malu yang cantik yang besar karena susah mencari yang besar tapi yang terjadi malah dia kering dan mati nah sudah semua seperti ini ini bunganya sangat cantik sekali bisa dilihat ini kuncung-kuncungnya banyak sekali coba semua jadi ini saya mendapatkannya kecil-kecil ya tapi banyak karena dia jenis rumputan ya ini semak jadi tanaman ini sangat cantik sekali bila dijadikan bahan bonsai nah sahabat semua demikian video kali ini semoga bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa share jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like ya klik subscribe terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video saya berikutnya bye-bye selamat menikmati